Dukungan para ulama di Kabupaten Bogor periode 2024-2029 untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudi Susmanto dan Ade Rohandi atau Jaro Ade, terus bergulir. Kali ini dukungan datang dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bogor dan Dewan Masi Indonesia atau DMI Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikan kedua pojuk pemimpinan organisasi keagamaan tersebut saat Rudi Susmanto calon Bupati Bogor nomor urut 1 berselaturahmi ke kediaman anggota DPRD Kabupaten Bogor, Beben Soehendar, yang dihadiri ulama se-Bogor Timur. anggota DPRD dan pengurus serta kadar partai pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusung 17 partai baik dari Parlemen maupun non-Parlemen. Dukungan ini disampaikan dengan harapan besar pasangan Rudi Susmanto-Jaro Ade untuk memimpin bumi tegar beriman 5 tahun ke depan agar dapat membawa perubahan positif dan memajukan Kabupaten Bogor menjadi lebih baik. Dan dinilai kaum ulama sosok Rudi Susmanto yang memiliki karisma kepemimpinan dan sisi spiritual yang bagus sangat cocok memimpin Kabupaten Bogor karena sudah memiliki pengalaman dalam memimpin. Dari Pak Rudi Susmanto ini memang aurahnya sangat dekat dengan masyarakat. Selain beliau berpengalaman dalam mengatur anggaran, juga mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk meningkatkan Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten yang istimewa dan lebih daripada Kabupaten kota yang lainnya di Indonesia ini. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Dewan Masih di Indonesia atau DMI Kabupaten Bogor Kiai Haji Tubagus Irwan Kurniawan yang sudah bulat menyatakan dukungannya pada Rudi Susmanto untuk memimpin bumi tegar beriman. Ketua Dewan Masih di Indonesia Insya Allah kita akan bekerja sebagai pimpinan masyarakat menyatukan resepsi, pandangan, juga menyatukan visi, nama-nama, menutupan. Pihaknya berharap dengan terpilihnya Rudi Susmanto sebagai Bupati Bogor peredua 2024-2029 dapat membawa Kabupaten Bogor lebih baik dan juga terbaik di bumi pertiwi ini. Dari Jonggol Kabupaten Bogor, Edith Junaidi melaporkan.